Assalamualaikum para viewer dan para subscriber ketemu lagi ya dengan channel Mas Jami Video kali ini kita akan memberikan rekomendasi Rekomendasi wifi, wifi yang bisa dibawa kemana-mana Harganya murah dan sudah unlock al operator Ini bisa jadi solusi buat kalian yang punya hp IMEI nya keblokir dan gak ada sinyal Atau beli hp dari luar negeri, dibasang kartu tidak ada layanan ya Ini jadi alternatif murah ya Daripada buka blokir IMEI nya Nanti cuma 3 bulan doang sudah ke-lock lagi Jadi ini dia lah modem wifi 4G LTE Kalau dilihat dari packingnya Ini adalah dari bandingnya telkomsel ya Jadi mungkin awalnya ini dari telkomsel dan sudah di-lock Tapi ini saya beli yang sudah unlock ya Jadi nanti kita akan buktikan pakai kartu selain telkomsel Untuk membuktikan bahwa modem wifi ini sudah unlock al operator Kalau di bagian atasnya ada tulisan tetap terhubung dimana saja dan kapan saja Di bagian belakangnya ada tutorial cara instalasi untuk sim card nya Di bagian sampingnya ada tipenya disini Produk broadband mobile generasi baru bisa dihubungkan ke tablet, PC, notebook dan semua tipe perangkat yang bisa terhubung ke wifi Mendukung LTE CAT4 dengan kecepatan download sampai dengan 150 Mbps Mendukung wifi 2.4 GHz Mampu terkoneksi wifi hingga 10 user perangkat secara bersamaan Dan baterai nya disini 2100 mAh Untuk speed nya mungkin ya tergantung dari lokasi masing-masing ya Jadi beda wilayah, beda tempat, beda kecepatan pula Kita akan unboxing apa aja dalam paket penjualannya Disini ada logo sinyalnya, logo wifi nya dan indikator baterai ya Telkomsel 4G LTE Di bagian belakangnya hanya ada tulisan begini Mobile wifi Dan ini dia baterai nya dengan kapasitasnya 2100 mAh Dapat buku panduan Buat yang belum paham bisa dibaca-baca cara setting nya Baik dari komputer bisa, dari HP juga bisa Dapat kabel charger yang masih micro Jadi belum pakai type C ya Disini masih pakai micro USB Dan untuk membuktikan kalau modem ini sudah unlock all operator Disini saya sudah siapkan Sebuah kartu perdana 3 Yang ada kuotanya 5 GB Jadi ini beda operator Jadi bukan telkomsel ya Karena ini kan bandingnya telkomsel disini Kita akan coba pakai kartu 3 Kita buka dulu Jadi bukanya dari samping begini Nah Seperti ini Untuk SIM card nya disini pakai micro SIM card Bukan nano ya, micro Dan ini ada modelnya K300 IP nya ada juga user admin Password nya juga admin Untuk nama WP nya ini Mi V E 59 Dan sandi WP nya 123 sampai 90 Salah satu kelebihan dari modem ini Katanya sudah bisa nyala tanpa baterai Jadi bisa bypass baterai ya Jadi kita akan coba aja langsung Menggunakan kartu 3 Yang beda operator dari modemnya Kemudian kita coba tanpa baterai Dan cara pasangnya dia seperti ini ya Gampang lah cara pasangnya Tinggal dorong aja begini Nah selesai Seperti ini Jadi kita nyalakan tanpa baterai Kita colok saja kabel charge nya disini Kemudian kita colokin ke power bank Nah seperti ini Modemnya sudah menyala Tadi ini saya pakai power bank ya Tadi pakai power bank yang ini Ternyata nggak ngangkat Power bank nya kayaknya kurang gede power nya Tadi saya pakai power bank yang bagus sedikit Kemudian kita akan buktikan Kalau ini adalah menggunakan kartu Bukan telekomsel ya Disini pakai LTI 3 Jadi ini bukan telekomsel Kita akan coba untuk connect ke HP Dan kita akan test pad nya berapa Dan disini saya pakai HP Xiaomi Disini masih pakai koneksi dari data HP ya Dan kita akan matikan Untuk data seluruh nya Kita pilih ke mode pesawat saja disini Dan kita nyalakan wifi nya Dan disini terbaca disini ya Ada 4G Myvi E59 Kita konekkan saja Dan dia meminta sandi Kita masukkan sandi nya tadi disini Sesuai disini saja ya Disini sandi nya tadi terbaca Sandi nya adalah 1234567890 Kita masukkan 1234567890 Kosong Kita lihat disini ya Kita sambungkan Sudah terkoneksi ke modem wifi ini Dan kita akan coba untuk test pad nya Saya disini pakai kartu 3 Kita pakai menggunakan speed test Kita akan mulai saja disini Kita akan mulai saja disini Kita akan mulai saja disini Terbaca disini 3 Hot scene Indonesia Dapat speed test nya disini Antara 5 4M Turun lagi 5M 6M Dan untuk pink nya disini Dapat speed test nya Mungkin kan disini Kurang bagus sepertinya Karena saya di dalam ruangan Tapi untuk upload nya Lumayan tinggi Dapat 10M Di sini untuk upload nya Tapi untuk download nya Hanya 9M Bahkan upload nya Tembus sampai 12M Lumayan bagus untuk upload nya Tapi untuk download nya Disini gak sampai 10M Mungkin karena banyak pemakaian Untuk baterai nya disini Pake 2100M Dan ini apabila dipakai terus Menerus 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 spek nya disini Bisa maksimal sampai dengan 6 jam Untuk pemakaian terus menerus ya Dan apabila posisi standby Itu bisa sampai dengan 300 jam Bener apa tidak Saya juga bisa Belum bisa buktikan ya Untuk pemakaian nya Karena saya belum bisa pake terus menerus Terima kasih Inilah review singkat saya Untuk modem wifi 4G Yang bisa dibawa kemana-mana Cocok buat kalian Yang punya HP Gak ada sinyal Atau mungkin Kartu nya Gak bisa berfungsi Atau mungkin HP nya IMEI nya Keblokir ya Ini bisa jadi Alternatif murah Sekitar 250 ribuan Gak sampai 300 ribu lah Terima kasih Semoga video ini bermanfaat ya Salam youtuber Terima kasih Terima kasih Terima kasih